Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit nah dari Cianjur hari ini saya ada di desa penumbangan Cianjur ada di kandang dombanya Pak Eman domba Garut nah kita lihat bagaimana keadaan domba-dombanya Pak Eman ini adalah kandangnya Pak Eman kandang domba Garutnya kapasitasnya sekitar 70 ekor ada dua kandang sebelah sini dan sebelah sini sebelah kanan Hai napa Eman ini memang dia semua dombanya domba Garut tidak ada domba-domba yang lain kalaupun ada domba sayur domba Garut juga tapi domba sayur untuk dipotong nah selain itu utamanya adalah dia untuk ini domba adu domba hias domba koleksi atau domba hobi namanya kira-kira begitu ini saya mulai ke kandangnya Pak Eman ini ini Pak Eman lagi ngasih makan tuh itu domba Garut semua tuh dari semuanya ada hari ini ada 20 ekor ada Pak ya kira-kira 20 ekor ya nah ini ini Pak ini Bapak ceritanya ini apa-apa nih ini domba Garut cuman ini masih muda belum ompong lah istilahnya belum topot gigi ya umur sekitar setahun setengah ini berat bobotnya lah oke lebih oke kalau ditawar orang berapa harganya ini kalau di ini udah ditawar orang 32 32 232 200-300-300 belum dilepas belum lepas akan saya mau dapat mau mau minta-minta 35 tuh ya Tiga-empatlah saya jual 34 dilepas 34 dijual Hai Oke yang sebelahnya ini sebelumnya ini 31 33 juta 100 sama keadaannya ya ya kalau yang ini ini lebih ini dua-dua ini baru ompong dua oke yang ini mas yang ini yang ini 27 ini dok umurnya berapa ini ya umurnya setelah setengah jantan ya ini beratnya kira-kira berapaan kira-kira lima puluh lah kalau yang ini lebih yang besar ya ini mau ini berumah kontes ini membuat tempat-tempat jantan pemacek penyantan ya ini berapa nih harganya kalau ditawar banyak yang nawar tiga satu tiga juta satu tapi kalau masih ini masih muda enggak bakal saya 24 juta ini udah kalau kalau dibilang udah nggak kuatlah buat kontesnya cuman buat ini doang ya emangnya bahannya nih doma gaya lah semuanya lumayan ini ya lumayan bagus lomba kontes bagus oke lanjut lagi kalau ini nah ini biasa ini membuatkan 27 lomba sayur ini ya ini berapa 2.700 murah ini berapa beratnya berat ada ini 4545 2750 jantan ya umurnya berapa nih Hai umur ini setahun setengah anda oke ini nah ini yang ini 2727 murah sekali ini murah ini doma sayur ya sayur ini ini beratnya sekitar lima puluh kilo lebih 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 lima puluh kilo kilo ya 2.100 2.600 lebih dari 50 kilo gila berat memurah ini yang ini 27 juga sama nih yang ini 27-26-27 dikenakan apa ciji pamor tampan ya di wajah ini juga lebih dari 50 lebih dari 50 oke yang ini yang ini 265 265 265 265 bagus banget hidungnya ya bagus bahannya ini bagus bahannya ini 2.650 cepet beli hari ini saya duduk santai dengan Pak Eman sambil ngerokok ngerokok ini payment di depan saya ini eh kita ada di kandang dombanya Pak Eman nih di Kampung Panumbangan eh Kelurahan Nagrak ya Kampung Kampung Panumbangan Desa Cibulakan Kampung Panumbangan Desa Cibulakan ya Jalan Cugenang Jalan Nagrak Kecamatan Cugenang Jalan Nagrak Cianjur ya ini masalah Cianjur ya Nah coba Pak Bapak jelaskan usahanya Bapak sebagai apa ternak domba garut terutama ya Nah biasanya Bapak kalau beli beli udah jadi ya baru beli di pasar ya itu dimana Bapak belinya ya kadang-kadang saya kalau lagi ada waktu kadang-kadang belanja ya ke Padalarang Padalarang Tanjung Sari Padalarang ada ya Tanjung Sari Tanjung Sari di mana Bapak Sari Semedang Semedang jauh ya Semedang kadang-kadang ke Tasik itu kalau lagi nyantai semacam kayak begini apalagi sekarang lagi hancur hancur harga ya ya kita belanja di pasar jual di pasar semangat kalau nggak ada yang laku dibawa ke kandang Oh jadi Bapak belanja di pasar terus langsung dijual di situ juga kalau nggak laku bawa pulang di pelihara ya hari Senin atau hari kandang-kandang ya Nah kalau biaya pemeliharaan domba garut nih Bapak punya kan tadi kita lihat besar-besar ya itu sebiaya pemeliharaannya sapi nanti dijual lagi berapa Pak kira-kira ongkosnya Hai ongkos untuk ya yang namanya domba misalkan kita ya beli bisakan tiga juta yang awal 535 cuman kan dah masalah itu mah udah biasa gitu masalah rumput nggak dihitung-hitung rumput ya rumputnya Bapak di diupakan ke orang mau ngarit sendiri diupakan orang-orang orangnya nggak mungkin ya Bapak Sibu selalu diupakan ke orang untuk ngaritnya jadi para pembeli harap maklum jadi biaya ngarit itu lumayan bayangnya dan jadi para pedagang ini sebenarnya tidak tidak memberi yang ngambil untung banyak ya jadi kayak Pak Eman ini dia punya kandang punya kandang punya tenaga pengarit selalu dia jual jadi dia merangkap pedagang juga peternak pengembukan jadi sebenarnya untungnya wajar-wajar aja jadi harga ya segitulah Nah kalau selain tempat ini Bapak ada jual sapi juga apa ada sapi kalau ya kalau ada yang pesen misalkan minta sapi yang harga segini ya kalau saya Raya Gung jual sapi paling saya standar lah untuk kelas menengah ya dikenakan daerah Cianjur nggak ada ya yang beli sapi di atas 50 juta jarang dah jarang yang paling harga paling tinggi lah 25 juta sampai 18 juta 16 gitu untuk itu araya aku maksudnya lebaran haji ya lebaran haji lebaran haji lebaran haji lebaran haji lebaran ya jadi kalau hari-hari kini mah kalau ada yang pesen baru saya belanja kalau ada yang pesen Mas saya dikenakan satu-satu pengurusan yang kerja agak susah lah disini gitu Oke terus apa namanya kerboh ada juga kerboh ada juga bisa bisa ya oke jadi kalau nggak ada ini kerboh nih tiga ekor lagi saya tawar ya minta 37 saya tawar 33 nih 3 juta 333 juta Oh 33 juta tiga ekor tiga ekor uh murah Pak itu ya masih bahan itu kalau yang gede mah emang murah apa sih kalau yang yang gede mah ini masih bahan Oh ini ada ini saya informasikan kepada penggemar kerboh ya ini ada tiga ekor kerboh di Cianjur di apa numbangan tiga ekor kerboh itu dihargai 33 juta dari dari peternaknya tentunya Pak Eman ngambil untung ya Pak ya nah nanti kalau memang berminat bisa hubungi Pak Eman nanti saya kasih nomornya jadi kerboh bakalan tiga ekor tiga koma tiga juta jadi sekitar 10 jutaan ya itu berapa Pak beratnya kira-kira sekitar dari lauknya timbang biasa gitu 80-an lah 80-an 80-an 70-an itu harga 11 jutaan ya Hai Oke Pak Eman coba disebut nomor HPnya lagi Pak supaya para pelanggan supaya tahu terus 089 089 50 50 769 769 eh triple 2 triple 2 9 9 itu nomor Pak Eman nanti saya cek lagi kalau saya saya ketik ulang apalagi Pak yang mau disampaikan kira-kira ya kalau ada yang minat cobalah saya hubungi gitu kalau seandainya minat kalau seandainya pakai gitu barang-barang dari saya harga dari saya ya Insya Allah datanglah ke Cianjur ya jadi Pak Eman berharap datang aja ke Cianjur karena kalau kita langsung antar takutnya nggak cocok nanti tidak tidak deal jadi dari dilihat dulu barangnya datang ke Cianjur bisa naik motor bisa naik mobil atau naik mau angkutan juga banyak turun pas di pinggir jalan-jalan kandangnya nanti denahnya jelas minta informasi ke Pak Eman share logik share lokasi share lokasi ya Oke demikian dulu terima kasih Pak Eman mudah-mudahan lancar ya Pak ya nah ini keadaannya seperti ini kandangnya Pak Eman eh rumput rumputnya sih ada sebagian sini dan sebagian lagi di aritkan oleh orang lain nah seperti ini katanya di kandangnya semua terima kasih yang sudah subscribe terima kasih saya ucapkan mohon juga di share kepada teman-teman supaya tetap informasinya bisa cepat-cepat saya akan terus berkeliling kandang dari kandang ke kandang dari pasar ke pasar menyampaikan tidur pagi dan dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati